Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Nugroho Agung Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Watu Petak Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita apa pak? Tumpen tiba-tiba bapak minta ceritanya dibagikan Tanpa saya minta lagi Tanyaku yang penasaran Cerita dimana bapakmu dulu ada di sebuah persimpangan Harus memilih Memilih untuk bangkit perlahan dari keterpurukan Atau menuruti ego dan nafsu duniawi dalam mendapatkan kekayaan yang sesat ini Mau Gung Pinta bapak Yang tentu saja sebagai anak saya tidak bisa menolak Toh ini adalah cerita pengalaman beliau Yang mungkin bisa diambil nilai positifnya Dan dijadikan pelajaran dalam menjalani hidup Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan sebuah batu Batu berwarna putih yang pernah sekali bapak tunjukkan pada saya Bapak menamai Batu itu dengan sebutan watu petak Sebelum melanjutkan ke cerita Apa yang saya bagikan adalah pengalaman yang orang tua saya alami Pengalaman entah baik atau buruk Dua-duanya mempunyai fungsi yang sama Yaitu sebagai pengingat Bahwasannya manusia diberikan akal dan pikiran untuk membuat sebuah pilihan Cerita ini bermula ketika manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidup Titik dimana manusia tidak bisa lagi jatuh Ya karena sudah mentok Itu sudah dasarnya Pilihannya hanya dua Naik dengan perlahan atau naik dengan menggunakan jalan pintas Yang nantinya akan menimbulkan marah bahaya Dan akhirnya nyawa menjadi taruhannya Tahun 2004 Tahun dimana saat itu keluarga ku sedang merasakan ketirnya kehidupan Kehilangan semua hal Sehabis-habisnya Tidak hanya rumah yang dijual Bahkan televisi yang jadi satu-satunya hiburan saat itu Harus kami jual Demi untuk bertahan hidup dan melunasi segala hutang Yang sudah menunggap Bapak awalnya bilang kalau hal ini terjadi Karena salah perhitungan saat produksi Salah menggunakan uang yang kurang bijak Tapi ternyata jawaban itu hanyalah jawaban formal Demi menutupi sebuah kebenaran Beberapa tahun sebelumnya Keluarga kami dikirim santet Orang yang kejam mengirimkan santet yang hampir saja Mencelakai kami sekeluarga Yang akhirnya Memaksa Bapak harus memilih satu dari tiga petaka Mungkin nantinya cerita ini akan saya tulis Mungkin karena saat saya menulis kisah-kisah ini Saya seperti dibawa masuk kembali ke masa lalu yang cukup pahit Pertengahan tahun itu Bapak mendapatkan sebuah kabar Selepas pulang dari pasar tempatnya bekerja Kabar dimana ada orang yang tertarik dengan sebuah batu Yang pernah Bapak ceritakan pada temannya Batu yang tiba-tiba saja datang entah dari mana Batu itu berwarna putih gading Di dalamnya seperti ada titik-titik yang membuatnya berkilau Saat terkena cahaya Saat Bapak menceritakan hal tersebut pada temannya Ternyata temannya ini memiliki kenalan Orang yang katanya adalah kolektor batu Sampai suatu ketika Orang tersebut datang secara langsung Menemui Bapak di rumah Guna membuktikan dan melihat langsung soal batu tersebut Mungkin itu adalah awal yang dipikirkan oleh Bapak Sampai akhirnya orang tersebut bertanya bagaimana bisa Bapak mendapatkan batu tersebut Sebentar, kalian jangan membayangkan Kalau batu ini sudah berbentuk bulat, rapi Seperti batu akik yang biasa dipakai Tidak, batu ini sama bentuknya seperti batu lainnya Abstrak, tidak beraturan Hanya saja warnanya yang putih gading Membuat batu itu berbeda dari batu lainnya Pak, jenengan mendapatkan batu ini dari mana? Tanya seorang lelaki dengan umur yang mungkin kepala empat Duduk di ruang tamu sederhana Namanya saya samarkan Sebut saja Pak Heri Tidak, dapat dari mana-mana Pak Jawab Bapak Ah masa, pasti jenengan narik ya Pasti cari di gunung atau petilasan Ucapnya sambil tersenyum Pertanyaannya serius Tapi ia bawakan dengan sedikit santai Saya setuap, benar Saya dapat batu ini ya, disini, di meja ini Waktu saya mau berangkat ke pasar pagi buta Lagian Pak Ini maaf ya Saya nyewon pangapurane Saya kalau pergi ke petilasan Makam Sunan Itu tujuannya satu Saya cari keheningan Ketenangan Saya berdoa sama yang membuat kehidupan Busti Allah Bukan meminta pada orang yang sudah meninggal Saya datang ke tempat itu hanya segedar mendoakan Bukan meminta hal yang terkait duniawi Kalau terkait kekayaan Kesuksesan Ya kerja Kerja saya ya di pasar Jawab Bapak dengan tawa terkekeh Ini batu gak sembarangan lho Ucap Pak Heri Gak sembarangan bagaimana Pak Batu ini punya hasil ya Pak Punya kegunaan Boleh saya bawa Mau tak jualin gak Pak Heri tiba-tiba menawarkan hal yang bagi Bapak Itu kali pertama ia mendengar Memang bisa batu kayak gini dijual Tanya Bapak dengan wajah penasaran Bisa Ini bisa dijual Pak Kalau boleh saya pinjam Nanti saya bawa ke kota di selatan pulau ini Pasti bisa terjual mahal Masa sih Pak Memangnya batu seperti ini bisa laku berapa Tanya Bapak dengan penasaran Berapa ya Ratusan juta mungkin Atau bisa lebih Nanti kalau terjual kita bisa bagi hasil Ucap Pak Heri mencoba terus Meyakinkan Bapak Namun beliau tidak seperti itu Beliau tidak semudah itu juga percaya Pada orang yang meminjam sesuatu yang dirasa penting baginya Wah Kalau dipinjam sih Saya tidak bisa ngasih ya Pak Kita baru saja bertemu Saya dulu pernah punya sesuatu yang berharga Teman saya pinjam Teman baik saya Sampai akhirnya saya tahu Barang tersebut ternyata dijual pada seorang pejabat di daerahnya Bapak mencoba menjelaskan dengan nada setenang mungkin Bermaksud agar tidak menyinggung Pak Heri Waduh iya sih Apa yang dikatakan jenengan ada benarnya Boleh saya foto gak Nanti saya tunjukkan pada teman saya Monggo kalau difoto Silahkan Pak Bapak mempersilahkan Pak Heri Ia kemudian mengambil beberapa foto dengan handphone Yang lumayan canggih di tahun itu Nanti saya telpon Bapak ya Waduh Pak Saya gak punya telpon Ucap Bapak sambil terkeke Wah maaf Pak Gini aja Kalau ada kabar lagi Nanti saya langsung datang ke rumah Atau pasar ya Pak Nanti saya kabari lagi Sebelum akhirnya Ia memutuskan untuk berpamitan dengan Bapak Kedatangan Pak Heri saat itu ibarat angin segar Ada harapan dari hal yang ternyata sukar untuk dipercaya Sebuah batu dihargai begitu mahal Untuk khasiatnya sendiri Bapak juga tidak terlalu yakin Ada yang pernah mengatakan batu yang Bapak miliki ini Jika ditempatkan di toko atau warung Maka akan menjadi pengaris Jika dibawa terus menerus oleh penggunanya Maka akan menjadi pengasihan Percaya atau tidak Bapak tidak terlalu memperdulikan hal tersebut Baginya Kalau sudah jadi rezekinya pasti akan diterima Dalam pikiran Bapak saat itu Dibuat santai saja segala urusan Fokus bekerja yang jelas saja Supaya bisa melunasi hutang bank dan jerat rentenir Tidak lama berselang Beberapa hari kemudian Pak Heri kembali lagi ke rumah Ia berpesan sesuatu pada Bapak Bahwasannya ada orang yang berminat Membeli batu itu dengan harga tinggi Nominalnya 1 miliar Mendengar kabar tersebut Orang mana yang tidak sesak dadanya Bapak waktu itu langsung membayangkan Dengan uang sebanyak itu Rasanya tidak hanya hutang yang bisa dibayarnya Tapi dia bisa membeli rumah Mobil Dan membuat usahanya tambah maju Dengan tambahan modal yang tidak terkira Awalnya Bapak tidak percaya begitu saja Sampai akhirnya Pak Heri memberikan uang Dalam amplop coklat Yang nominalnya tidak sedikit Sore itu Pak Heri meminta Agar besok siang Bapak berangkat ke kota Yang pernah Pak Heri ceritakan Bertemu dengan orang yang akan membeli batu tersebut Nantinya Bapak akan berangkat sendiri Karena Pak Heri setelah pertemuan ini Akan langsung bertolak ke kota tersebut Setelah itu Hal aneh mulai terjadi Perasaan Bapak tiba-tiba merasa Tidak nyaman oleh sesuatu Ada kekuatan yang entah dari mana Seperti mengintimidasi Bapak Bukannya tenang Setelah mendengar kabar tersebut Namun Bapak malah gelisah Malam pun tiba Bapak menceritakan semuanya pada Ibu Dan tentunya kami Anak-anaknya Khususnya aku sebagai anak tertua Hal tersebut tentu disambut baik oleh Ibu Baiknya mendapat durian runtuh Tapi Bapak juga bilang Durian kalau runtuhnya kena kepala Juga bakal sakit Kami semua tertawa mendengar Bapak berkata seperti itu Berbeda dengan Bapak Wajahnya begitu serius Hingga akhirnya malam tiba Kami semua beristirahat Tidak terkecuali Bapak Yang biasanya tidur paling akhir Kini sudah memposisikan tubuhnya di atas kasur Disadari atau tidak Pertanda buruk malam itu mulai datang Bapak terus saja berjalan Menelusuri jalanan yang di kanan dan kirinya sawah Saat itu sore terlihat berbeda Langit berwarna kuning Membuat segalanya jenggal Perasaan Bapak benar-benar tidak karuan Entah kenapa ia bisa berada di jalan ini Beliau terus berjalan tanpa henti Hingga akhirnya Beliau bertemu dengan Ibu Berdiri persis di depannya Menatapnya dengan mata yang terus mengeluarkan air Loh bu, kenapa? Kok Ibu ada di sini? Tanya Bapak yang penasaran dengan hal tersebut Ibu hanya terdiam tidak menjawab apapun Hingga akhirnya Ibu berbalik arah Berjalan ke arah yang dituju Bapak Melihat hal tersebut Bapak berlari mengejar Ibu Namun Ibu yang hanya berjalan biasa saja Seperti susah digapai oleh Bapak Padahal Ia sudah berlari sekuat tenaga Tunggu Bu, mau kemana? Ucap Bapak sembari terus berlari Ibu akhirnya berhenti Bapak yang telah menyusulnya melihat keanehan Bu, kamu mau kemana? Tanya Bapak yang sudah dirasuki rasa takut yang besar Ibu berbalik Melihat Bapak dengan senyum Namun air mata masih keluar deras Membuat Bapak bertanya-tanya dalam hati Ibu lalu mundur Langkahnya pelan Hingga akhirnya Ibu Bapak berteriak sekencang-kencangnya Membuat kami semua terbangun Bapak mimpi buruk malam itu Kenapa toh Pak? Bapak mimpi apa? Aku mimpi kamu terjun ke jurang dalam sekali Bu Saking dalamnya jurang itu berwarna hitam pekat Kenapa ini? Apa artinya semua ini? Tanya Bapak pada Ibu Pak, mungkin Bapak kecapean Banyak yang akhir-akhir ini Bapak pikirkan Ucap Ibu yang mencoba menenangkan Bu, perasaanku gak enak Aku harus cari tahu jawabannya Aku harus cari tahu besok Bu, uang yang diamplop coklat belum kamu gunakan kan? Ucap Bapak mencoba memastikan Boroboro, masih tahu saja sudah malam Masih tuh di laci lemari Kenapa memangnya Pak? Perasaanku gak enak dengan uang itu Maaf ya Bu Sampai aku dapat jawabannya besok Jangan pakai uang itu Ucap Bapak pada Ibu Yang dibalas dengan anggukan Bertanda setuju Kesokan harinya setelah merampungkan pekerjaannya di pasar Bapak segera bertolak ke kota yang dijanjikan Salah satu kota yang terdapat di selatan pulau Saya tidak ingin menyebutkan tempatnya di mana Karena masalah ini cukup sensitif Bapak menggunakan bis bertolak dari kota tempat kami tinggal Perasaannya masih kacau Kebergiannya ke kota yang dijanjikan Selain untuk mencari kebenaran akan hasil batu tersebut Juga ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Pak Heri Rasa-rasanya uang yang diberikan itu jumlahnya tidak masuk akal Nilai yang pernah disebutkan oleh Pak Heri juga Bapak rasa aneh Sebongka batu yang ditemukan tanpa sengaja Bisa dihargai dengan uang sebanyak itu Rasanya ada yang janggal dalam hal ini Di tengah perjalanan awalnya terasa seperti biasa saja Bis yang Bapak tumpangi itu tidak terlalu penuh Bapak sengaja duduk di dekat jendela Agar matanya bisa melihat pemandangan saat perjalanan berlangsung Bapak yang sudah bekerja dari pagi buta Dan selesai di tengah hari Membuat Bapak sering tidur saat pulang kerja Di dalam bis itu Bapak tertidur Hal aneh pun mulai terjadi lagi Suasana siang itu menjadi sendu Matahari tampak menghindar dari posisinya Membuat cahaya yang masuk berkurang Bapak terbangun Posisinya masih sama Namun orang yang ada di dalam bis jumlahnya sudah berkurang Hanya tinggal beberapa orang Yang anehnya Mereka semua memiliki ekspresi yang aneh Ekspresi wajah dengan tatapan kosong Seperti orang-orang yang telah hilang harapan Tidak ada yang bicara Bahkan kernet yang biasa mendarmandir Saat itu tidak terlihat Di samping Bapak Kini duduk seorang laki-laki bertubuh besar Sangat besar Bapak menggambarkan laki-laki itu memiliki kulit yang bersih Dengan jenggot tipis di wajahnya dan berkumis Tubuhnya kekar Mungkin baginya Bapak terlihat kecil Ia duduk di samping Bapak Setelah sebelumnya bangku yang Bapak tempati kosong Mau kemana Pak? Sapa basa-basi laki-laki di sebelah Bapak Mau ke kota aja Pak? Saya sarankan jangan ya Pak Saya setuh Jangan Ucap orang itu Loh Kenapa Pak? Kok tiba-tiba bilang seperti itu? Tanya Bapak yang penasaran Jenengan mau ke kota itu untuk menyerahkan batu putih Yang ada di dalam tas Bapak kan? Pertanyaan yang diajukan orang itu Membuat Bapak hanya melungu Tidak ada satu patah katapun Yang keluar dari mulutnya Setidaknya Untuk beberapa saat Kok Jenengan tahu? Tanya Bapak dengan nada agak terbatak Saya tahu Maka dari itu saya sarankan Urungkan rencana Anda Gak bisa gitu Kenapa Jenengan bilang seperti itu? Alasannya apa? Tanya Bapak kembali Mencoba mempertegas dan memperjelas Apa yang sebenarnya Ingin orang itu sampaikan Saya bilang urungkan Ya urungkan Ucap laki-laki itu Wajahnya memerah Tanda ia sangat marah Dengan pertanyaan yang diajukan Bapak Tiba-tiba saja Badan orang itu semakin membesar Semakin besar Membuat Bapak hanya terdiam Tidak bisa mengatakan apa-apa Kini Bapak berada di hutan pinas Dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi Membuat hanya sedikit cahaya Yang bisa menembus ke dalamnya Bapak yang telat menyadari hal tersebut Hanya bisa diam Dalam ketakutannya Mencoba memahami situasi saat ini Namun hal tersebut memang Tidak bisa masuk akal pikiran manusia Ucap sosok tinggi besar Dengan cahaya kuning Yang menyinari bagian belakangnya Maaf, saya tidak mau mengganggu Saya tidak paham dengan Anda Maaf, maaf Ucap Bapak dengan tubuh bergetar Ketakutan dan intimidasi Ia rasakan saat ini Aku sing manggon yang watu kui Orasudimbo kawan yang wong lio Orasetuju pindah tangan Mendengar penjelasan itu Lambat laun Bapak mulai teringat Apa yang dikatakan oleh Pak Heri Tentang keistimewaan batu tersebut Ucapnya dengan nada yang menggema Memenuhi hutan Mendengar hal tersebut Muncul di penak Bapak Untuk memberanikan diri Berkomunikasi dengan sosok tersebut Saratnya apa? Saratnya apa? Yang ayah ngajukan Barangkali saya bisa menyangkupi Ucap sosok tersebut Siapa yang Anda pilih, Eyang? Tanya Bapak dengan wajah tertunduk Bojomu Bojomu kutumelu aku Ngancani aku Mendengar jawaban tersebut Membuat badan Bapak kaku Ia tidak bisa lagi berkata apa-apa Ia hanya bisa melihat sosok itu Yang lambat laun mendekatinya Saat jarak semakin dekat Ia berkata untuk terakhir kalinya Kamu yang bisa memilih Keputusan ada pada dirimu Mata Bapak mendadak terbuka Ia kini terbangun dari tidurnya Tidur yang cukup lama Tanpa ia sadari Kini bis sudah tiba Di terminal kota yang dituju Bapak hanya bisa terdiam sesaat Ia masih mencerna Apa yang barusan ia alami Keringat membasahi keningnya Bapak akhirnya turun Dari bis yang ia tumpangi Setelah bis berhenti Di terminal kota itu Langkahnya cukup ragu Setelah mendengar Apa yang barusan ia alami Pilihan ada pada tangannya Entah mana yang dipilih Saat itu hati Bapak masih bimbang Setelah keluar dari terminal Bapak sudah dijemput oleh Pak Heri Ia sudah menunggu Kedatangan Bapak saat itu Alhamdulillah Sudah sampai ya Pak Gimana perjalanannya Dibawakan batunya Tanya Pak Heri Rama pada Bapak Baik Pak Ya saya bawa batunya Jawab Bapak singkat Perasaannya saat ini Masih diliputi kebimbangan Dan kecemasan Ia tidak akan tahu Apa yang akan terjadi selanjutnya Sudah makan Pak Mau makan siang dulu Tanya Pak Heri kembali Sudah Pak tadi Sudah makan sebelum perjalanan Oh ya sudah Kalau begitu Ayo kita segera ke tempat perjanjian Dekat dari sini kok Pak Bapak hanya membalas Perkataan Pak Heri Dengan anggukan Kini ia diantar oleh Pak Heri Menggunakan sebuah motor Menuju tempat yang sudah dijanjikan Setelah melakukan perjalanan Beberapa menit Sampailah mereka di sebuah rumah Yang cukup besar Terlihat dari gerbangnya saja Sudah membuat Bapak minder Saat akan masuk ke dalamnya Setelah Saat Pak membuka gerbang Mereka akhirnya masuk Disitu Bapak langsung dibawa oleh Pak Heri Ke sebuah gazibu Yang berada di pinggir halaman rumah tersebut Disana ada tiga orang laki-laki Seusia Pak Heri Sedang duduk berjenggrama Saat Bapak dan Pak Heri tiba Langsung ketiganya mengarahkan pandangan mereka Perasaan Bapak saat itu langsung campur aduk Karena proses transaksi sepertinya Akan segera berlangsung Bapak masih teringat dengan pesan Yang ditinggalkan oleh sosok Yang disebut Eyang itu Pikirannya kacau Bimbang Bingung Dan ingatannya seakan kembali kepada orang-orang Yang sedang menunggunya di rumah Silahkan duduk Pak Monggo disambi minum dan makanannya Ucap Pak Heri Bapak hanya melihat jajaran botol minum Dan juga beberapa makanan ringan Yang tersaji di meja Ia hanya mengangguk mengiakan Apa yang ditawarkan oleh Pak Heri Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk Makanan di meja yang sudah tersaji Seraya menyuruhnya untuk segera memakan Apa yang ada di hadapannya Ini semua teman-teman saya Ada Ari, Naryo, dan Dimas Mereka semua itu teman yang biasa bareng saya Kalau lagi mencari batu atau pusaka Yang terbesar di tanah Jawa ini Maklum Yang minat banyak soalnya Ucap Pak Heri memperkenalkan teman-temannya Sambil tersenyum Lalu Pak Yang mau batu dari saya itu dimana Pak? Oh iya Beliau masih ada di dalam rumahnya Tenang Pak tenang Nantinya Beliau akan kami panggil Kalau kita sudah sepakat Dengan harga yang ditawarkan Pak Heri mencoba menjelaskan Bapak hanya mengangguk Mencoba menerima saja penjelasan dari Pak Heri Langsung saja ngepa Saya jelaskan peraturannya Batu yang Bapak bawa itu Ditawar dengan harga 700 juta rupiah Pak Pak Heri langsung membuka harga Wah Besar sekali ya nilainya Waktu Bapak bilang ratusan juta atau lebih Saya berpikir mungkin bisa satu M Tanya Bapak memastikan Mendengar pertanyaan Bapak Membuat Pak Heri seperti mengarahkan padangannya Pada ketiga temannya Ya itu kan kemarin Itu juga baru kemungkinan Saya kan bilang harga itu antara ratusan atau bisa lebih Jadi angka yang disepakati oleh curagan yang nanti akan membeli batu ini Yaitu 700 juta Tapi Tapi kenapa Pak Jangan membuat saya penasaran dong Ucap Bapak dengan senyum Mencoba membuat suasana lebih santai Tapi yang nanti Bapak dapatkan tidak segitu Pak Heri melanjutkan penjelasannya yang terpotong Loh kok bisa begitu Pak Gini Pak Pak Heri mencoba menjelaskan dengan gamblang fungsi dan tugas kelompok mereka Memangnya berapa yang akan saya terima Tanya Bapak Bapak membutuhkan uang tersebut untuk segera melunasi hutangnya Tapi ia mengingat kejadian tadi Rasanya Bapak harus mempertimbangkan Tentukan apa yang dikatakan oleh sosok yang disebutnya Lalu di telinga kiri Pak Heri kembali berucap Pak Heri Pak Heri Gimana Pak Pak Heri masih mencoba merayu Bapak untuk mau menjual batu tersebut Maaf Saya mau tanya Sebenarnya batu ini mau digunakan untuk apa Masa hanya buat koleksi saja Untuk apanya batu ini digunakan jenengan gak usah tahu Yang jelas ini ada kaitannya dalam pengembangan usaha Yang sedang dirintis oleh juragan Cukup toh Sekarang bagaimana keputusan Bapak Ucap Pak Heri Saya tetap tidak mau melepaskan batu ini Pak Saya tidak Loh gimana Kan kemarin saya sudah memberi uang Bapak 10 juta dalam amplop Itu sudah Bapak terima loh Potong Pak Heri sebelum Bapak menyelesaikan penjelasannya Justru itu Maksud saya datang kemari adalah untuk mengembalikan uang ini Pak Bapak mengeluarkan amplop dari dalam tasnya Lalu meletakkan di meja Sontak Semua orang melihat itu Saya akan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Tugas saya sudah selesai Saya pamit ya Pak Saya sudah tahu jawabannya sekarang Ucap Bapak dengan wajah tegang Pikirannya sudah bulat Ia tidak peduli lagi jika akan terjadi sesuatu pada dirinya Di depannya sudah berdiri empat orang laki-laki yang kini merasa Seperti dipermalukan oleh sikap dan penolakan dari Bapak Dimana batu itu Pak Ucap Pak Heri Tidak saya bawa Ucap Bapak ngelantur Jelas-jelas batu itu masih di dalam tasnya yang ia bawa Ia menjawab pertanyaan itu sekenanya Berharap bisa keluar dari rumah besar itu Tiba-tiba saja Pak Dimas merebut tas yang Bapak bawa dengan paksa Bapak mencoba mempertahankan tas tersebut Tapi buku mentah mendarat di wajah Bapak membuat ia terjatuh Pak Heri yang melihat hal tersebut seperti mencoba menahan Namun keadaan sudah mulai kacau Tas yang dipegang oleh Pak Dimas sudah dikeluarkan semua isinya Hal aneh terjadi di sini Batu yang mereka cari keberadaannya tidak ditemukan Sampai tas yang Bapak bawa kosong Batu itu bagi lenyap di talan bumi Bapak lalu terbangun dari posisinya semula Menatap semua yang ada di situ Berani-beraninya Anda semua menyakiti orang yang cacat seperti saya Ucap Bapak sambil memegang pipi sebelah kirinya Saya sudah bilang Batu itu tidak ada Tidak saya bawa Ucap Bapak sambil menahan kemarahannya Emosinya sudah tidak terbendung Namun logikanya masih bisa dipertahankan Pak, pengapuran ini Maafkan sikap teman-teman saya Ucap Pak Heri Yang sepertinya menyesal melihat sikap yang dilakukan oleh teman-temannya Bapak lalu maju Bergegas merapikan barangnya Memasukkannya kembali ke dalam tasnya Wajahnya nampak kebingungan Kemana sebenarnya batu yang ia bawa tadi Apakah sudah diambil oleh salah satu teman Pak Heri Atau memang hilang Apapun itu yang terpenting Bapak bisa keluar dahulu dari tempat itu Urusannya Saya disini sudah selesai Saya pamit Kata-kata dari Bapak menutup Dengan langkah yang tidak sempurna Bapak berjalan cepat menuju gerbang Dalam pikirannya semoga tidak ada yang mencegatnya lagi Setelah bersusah payah untuk bisa keluar dari rumah tersebut Akhirnya kini Bapak sudah sampai terminal Menunggu bis yang akan membawanya kembali ke kota tempatnya tinggal Bapak termenung di dalam penantiannya Entah apa yang ia lakukan ini benar atau salah Membuang begitu saja nominal besar yang sudah ditawarkan oleh orang-orang tadi Tapi peringatan dari sosok yang tidak bisa dilupakan begitu saja Pikirannya masih terbayang senyuman anak dan istrinya Yang menerima ia apa adanya Dan menyambutnya saat sepulang kerja Dalam perjalanan pulang pikirannya masih memproses peristiwa Yang barusan terjadi di hidupnya Rasa-rasanya ia sedang diuji oleh Singgawe Urim Kusti Allah seakan memberikan ujian berkali-kali padanya Entah ujungnya apa, Bapak hanya bisa berdoa Semoga keputusan yang ia ambil kala itu tidak akan membuatnya menyesal di kemudian hari Bapak lalu memeriksa tas yang ia bawa Batu yang sederi tadi dicari oleh komplotan Pak Heri Ternyata masih berada di dalam tas tersebut Padahal awalnya Bapak berpikir batu itu tidak hilang Namun sudah diambil paksa oleh komplotan itu Ia sudah ikhlas jika kehilangan batu tersebut Tok ia tidak menerima sepersenpun uang dari hasil pertukaran batu tersebut Mungkin itu tidak akan berpengaruh dalam kesepakatan yang ditawarkan sosok Ehang Karena jelas, batu itu diambil dengan paksa Namun entah apa yang terjadi Kini batu ada di dalam tas Bapak laki Bapak lalu memejamkan mata sejenak Bersyukur dengan apa yang baru ia alami Setidaknya ia hanya mendapatkan satu pukulan boke mentah di wajahnya Bukan lebih Yang terpenting Ia bisa keluar dari rumah itu Keluar dari jeratan komplotan Pak Heri Dalam lamunannya Bapak mendengar suara seperti sedang berbicara di dekat telinganya Bagus nak Apa yang sudah kamu jalani Bagus jalan yang kamu pilih Aku tidak sudi kalau harus menuruti nafsunya manusia Suara sosok Ehang terdengar jelas kembali Membuat tenang hati Bapak Setidaknya apa yang ia pilih ada yang mendukung Bapak sampai kembali ke rumah di waktu sudah malam Ibu dan kami semua bertanya-tanya Tentang apa yang terjadi Muka Bapak terlihat lebam di sebelah kiri Bapak akhirnya menceritakan semuanya Yang ia temui adalah maklar yang memang pekerjaannya mencari barang-barang antik Pusaka dan juga batu-batu yang memiliki kekuatan dan hasiat Sambil bercerita Bapak lalu tersenyum Sesaat kemudian Bapak menangis meratapi apa yang telah ia alami hari ini Dan semua pernyataan aneh keluar dari mulut ibu Mbok biarkan saja topah aku gak apa-apa Aku terima yang penting kamu dan anak-anak bisa hidup bahagia Ucap ibu yang membuatku melongo Bisa-bisanya ibu berbicara seperti itu Entah itu serius atau bercanda Namun jika itu candaan Rasanya waktunya kurang tepat Bu, aku tidak mau main-main dengan hal seperti itu Bisa jadi awal minta satu Bisa jadi selanjutnya anakku Seperti apa yang dialami oleh keluarga temanku Dia dan seluruh anggota keluarganya Habis tidak tersisa Terjebak kesepakatan dengan iblis Harta bisa dicari Tapi tidak ada harga yang pantas untuk nyawa dari seseorang Ucap Bapak menutup kejadian waktu itu Kesimpulan yang Bapak ceritakan pada saya Ada juga sosok jin atau apapun namanya Yang tidak mau diganggu Dia lebih memilih tenang Tidak ingin menuruti nafsu dari manusianya sendiri Dalam sebuah perjanjian Pasti ada sebuah penawaran Hal ini yang harusnya bisa dipilih baik-baik oleh manusia itu sendiri Karena manusia diberikan akal juga selain nafsu Semuanya harus digunakan secara berimbang Ada hal lain yang membuat saya terkejut saat Bapak bilang Yang Bapak takutan itu bukan masalah yang berkaitan dengan gaib Tapi anda saja waktu itu batu putih ditemukan oleh teman Pak Heri Entah apa yang akan terjadi Bisa saja Bapakmu malah dikebukin Atau paling sadis Dibunuh dan dibuang mayatnya entah kemana Kadang manusia bisa gelap mata Kalau sudah berkaitan dengan harta Ucap Bapak sambil terkeke Kembali meminum teh dan mengisap rokok yang ia pegang sedari tadi Ya itulah sepenggal kisah yang pernah Bapakku lalui Hal yang menjadi pelajaran penting bagi saya Bahwasannya Semua hal itu dimulai dengan usaha serta doa Yang dilakukan secara konsisten Masak mie yang instan saja ada prosesnya Sesuatu yang didapat dengan cara jalan pintas Biasanya tidak bertahan lama Pada akhirnya Malah akan membawa malapetaka Pada suatu kehidupan Semoga apa yang saya sampaikan dalam cerita ini Bisa diambil nilai positifnya Bisa dijadikan pembelajaran di kemudian hari Bahwa yang dilihatnya bersinar Mungkin di dalamnya tersimpan kegelapan yang pekat Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh